Halo Cuy, kembali lagi dengan saya Ali di channel AnteMeta. Dengan perkembangan industri game yang sangat pesat di berbagai platform, banyak game PC yang beredar saat ini memiliki grafis yang terasa semakin nyata. Oleh karenanya, spesifikasi yang dibutuhkan untuk memainkan gamenya menjadi semakin berat. Meskipun begitu, tidak sedikit game yang menawarkan grafis dan gameplay yang bagus dengan spesifikasi yang bisa dibilang rendah. Jadi jangan khawatir buat kalian yang mempunyai laptop atau PC dengan spesifikasi mid-end maupun low-end, karena di video ini ada beberapa game yang cocok buat kalian mainkan dengan spesifikasi ya bisa dibilang rendah lah ya. Penasaran apa aja gamenya? Nah pada video kali ini saya sudah merangkum beberapa game PC ringan dengan minimum spesifikasi yang rendah namun memiliki kualitas yang gak kalah seru dari game berat lainnya. Sebelum lanjut ke inti videonya buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu dapat update tentang game-game ringan dari channel ini. Tom Clancy Splinter Cell Tom Clancy Splinter Cell merupakan game style yang di-developeri oleh Ubisoft. Dirilis pada tahun 2002 di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox, game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player. Fokus utama dan sirih khas gameplay Splinter Cell adalah stealth, dengan penekanan kuat pada cahaya dan kegelapan. Pemain didorong untuk bergerak melalui bayang-bayang untuk penyembunyian bila memungkinkan. Game ini menapelkan pengukur cahaya yang mencerminkan seberapa terlihat karakter pemain bagi musuh, dan kacamata penglihatan malam dan penglihatan termal untuk membantu pemain menafigasi dalam kegelapan. Splinter Cell sangat mengejurkan penggunaan stealth daripada brute force. Meskipun Sam Fisher biasanya dilengkapi dengan senjata api, ia membawa amunisi terbatas dan tidak sering diberikan akses ke amunisi tambahan. Mafia Mafia merupakan game action-adventure yang dideveloperi oleh Illusion Software. Dirilis pada tahun 2002 di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox, game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player. Gameplay alur cerita Mafia terdiri dari mengemudi, terutama pelayaran kota yang mudah antara lokasi yang berbeda, serta kejar-kejaran dan balapan. Sisa permainan didasarkan pada navigasi dan pemutretan orang ketiga dengan berjalan kaki semuanya saling terhubung dengan cutscene. Selain kota dan pedesaan, interior terperinci seperti bandara kota, museum, gereja, hotel, penjara yang ditinggalkan, restoran, dan bardon, salary juga disertakan. Juga terdapat perubahan cuaca dan siklus yang malam dalam game ini. Need for Speed Underground 2 Need for Speed Underground 2 merupakan game racing yang dideveloperi oleh EA. Dirilis pada tahun 2004 di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox, game ini dapat dimainkan dalam mode single player dan multiplayer. Need for Speed Underground 2 merupakan game pertama dalam seri ini yang menampilkan dunia terbuka, di mana pemain dapat berkendara dengan bebas dan menjelajahi kota, membuka kunci area dengan memenangkan balapan. Di game ini terdapat beberapa fitur antara lain balapan sirkit. Balapan sirkit adalah balapan standar yang melibatkan hingga 4 mobil yang mengembudi di sekitar track yang berputar kembali ke garis start itu sendiri. Balapan sirkit biasanya memiliki minimal 2 putaran hingga maksimal 5 putaran. Dan yang kedua adalah sprint race. Sprint race merupakan perlombaan point-to-point yang melibatkan maksimal 4 kendaraan. Soldier of Fortune Soldier of Fortune merupakan game FPS yang didevelopperi oleh Raven Software. Dirilis pada tahun 2000 di platform Microsoft Windows, PS2, dan Linux. Game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer. Game Soldier of Fortune terkenal karena penggambaran grafis yang gore. Kekerasan grafis ini adalah daya tarik utama dalam game ini. Mesin gore memukminkan penggambaran kekerasan grafis yang ekstrim di mana model karakter didasarkan pada bagian tubuh yang masing-masing dapat secara mandiri mempertahankan kerusakannya. Game ini juga dilengkapi dengan opsi yang dilindungi kata Sandy untuk menaktifkan semua gore dan bahkan ada versi game dengan kekerasan ekstrim yang terkunci secara permanen yang berjudul Soldier of Fortune Tactical Love Violent Version. Medal of Honor Allied Assault Medal of Honor Allied Assault merupakan game FPS yang dideveloperi oleh EA. Dirilis pada tahun 2002 di platform Microsoft Windows, Mac OS X, dan Linux. Game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer. Dalam game Medal of Honor Allied Assault, permain berperan sebagai Lieutenant Mike Powell dari United States Army Ranger yang bekerja untuk Office of Strategic Service. Misi single player termasuk menyerang pangkalan Nazi di Alger dan Norwegia, menyerbu pantai Omaha pada D-Day, dan menyelamatkan rekan di belakang garis musuh di Perancis yang diduduki. Painkiller Painkiller merupakan game FPS yang dideveloperi oleh People Can Fly. Dirilis pada tahun 2004 di platform Microsoft Windows dan Xbox, game ini dapat dimainkan dalam mode single player dan multiplayer. Game ini terinspirasi oleh game FPS seperti Quake, Doom, dan Serious Sam, dengan pada kanan pada pembunuhan sejumlah besar monster. Game ini dibagi menjadi 5 bab masing-masing sekitar 5 level. Tujuan pemain adalah untuk melewati setiap level dari awal hingga akhir dengan membantai ratusan monster. Pertarungan monster sering terjadi dalam pertempuran masal, di mana pemain harus melawan serangan zegerombolan musuh di sebuah ruangan besar. Salah satu aspek terpenting di game ini adalah keragamannya, dengan setiap level menghadirkan lokasi baru dengan berbagai tema dan gaya grafis yang berbeda. Levelnya termasuk kastil, biara, gedung opera, kuburan, dan masih banyak lagi. Monster juga sangat berbeda dengan yang baru hampir di setiap level. GTA 3 GTA 3 merupakan game action-adventure yang dideveloperi oleh Rockstar. Dirilis pada tahun 2001 di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox, game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player. GTA 3 merupakan game aksi petualangan yang dimainkan dari sudut pandang orang ketiga. Pemain menyelesaikan misi skenario linier dengan tujuan yang ditetapkan untuk maju melalui cerita. Dimungkinkan untuk memilih beberapa misi yang tersedia pada satu waktu, karena beberapa misi mengharuskan pemain untuk menunggu instruksi atau acara lebih lanjut. Diluar misi, pemain dapat dengan bebas menjelajahi dunia dalam game, dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan misi sampingan opsional. Sniper Elite Sniper Elite merupakan game taktikal shooter stealth yang dideveloperi oleh Rebellion Development. Dirilis pada tahun 2005 di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox, game ini dapat dimainkan dalam mode single player dan multiplayer. Sniper Elite adalah game terpesen shooter yang menggabungkan elemen game stealth dan FPS. Untuk memperkuat aspek stealth, ada indeks kamuflase, diukur dalam persentase yang menampilkan visibilitas pemain. Fireburn menggunakan beberapa senjata era Perang Dunia Kedua, termasuk berbagai sniper, pistol berperedam, SMG, assault rifle, senjata anti-tank, dan granat. Salah satu fitur utama dalam game ini adalah pilihan balistik realistis, yang melibatkan faktor-faktor seperti drop luruh, kekuatan angin, dan pernafasan saat mencoba menembak. Gameplay sniping dilakukan dalam tampilan ruang lingkup orang pertama, sedangkan pergerakan dan penggunaan semua senjata lainnya dalam tampilan orang ketiga. Max Payne Max Payne merupakan game terpesen shooter yang dideveloperi oleh Remedy Entertainment. Dirilis pada tahun 2001 di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox, game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer. Pemain berperan sebagai Max Payne dengan gameplay berputar di sekitar penggunaan mekanik waktu selama baku tembak. Waktu diperlambat sedemikian rupa sehingga kecepatan peluruh dan proyektil lainnya bergerak cukup lambat untuk dilihat dengan mata kelanjang. Pemain awalnya dipersenjatai dengan pistol, tetapi seienang berjalannya permainan, senjata lain tersedia. Dengan Max dapat menggunakan dua senjata untuk meningkatkan daya tembak dengan biaya konsumsi amunisi yang lebih tinggi. Call of Duty Call of Duty merupakan game FPS yang dideveloperi oleh Infinity Ward. Dirilis pada tahun 2003 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360, game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer. Sebagai game FPS, Call of Duty menempatkan pemain mengendalikan seorang prajurit infantry yang menggunakan berbagai senjata api perang dunia ke-2 otentik dalam pertempuran. Setiap misi menampilkan serangkaian tujuan yang ditandai pada kompas. Pemain harus menyelesaikan semua tujuan untuk maju ke misi berikutnya. Pemain memiliki dua slot senjata utama, slot pistol, dan dapat membawa hingga 10 granat. Senjata dapat ditukar dengan yang ditemukan di medan perang yang dicatuhkan oleh tentara yang tewas. Oke coy, itulah tadi beberapa game PC ringan dengan minimum spesifikasi yang rendah, namun memiliki kualitas yang cukup bagus. Nah, dari list game yang gue sebutin tadi, kalian udah pernah namatin atau nggak minimal mainin gamenya, kalian bisa tulis pendapat kalian di bawah. Dan buat kalian juga yang ngerasa ada game yang belum saya masukkan ke list ini, kalian bisa share di kolom komentar. Mungkin videonya sampai disini saja, terima kasih buat kalian yang udah meluangkan waktu kalian buat nonton video ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!